Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya di channel Crypto Gratisan Sorry teman-teman, beberapa hari ini Saya sibuk di kantor Jadi gak sempat buka channel Minta maaf Teman-teman yang Tanya banyak belum saya jawab Oke baik, sobat sekalian, jadi pada Kali ini kita langsung saja ya Nuyul capping dengan menggunakan Script terbaru ya Sobat-sobat Silahkan download saja aplikasinya Lalu ekstrak ya teman-teman masuk ke dalam Set archiver ya Lalu Pilih ini ya Pilih capping Kemudian kita Ekstrak ya, pilih disini Bagian ekstrak Teman-teman ke atas ya Pilih bagian ini Lalu Tekan disitu Kita ekstrak ke dalam Memory perangkat ya Nah jika sudah Teman-teman klik yang ini saja yang Ke anak-anak warna hijau di kanan ini Ini sudah berhasil di Ekstrak ya Kemudian kita masuk ke dalam file manager Teman-teman buka file manager ya Di hp milih teman-teman Lalu kita masuk Kita cari File yang sudah Di ekstrak tadi ya teman-teman Kita simpelkan saja Nama File nya ya tadi Capping ya Kita cari Nah ini teman-teman kita Ini saja kita maksudnya Supaya tidak Ribet nanti ngetiknya disana Kita ganti nama saja Jadi capping gitu saja Kemudian oke Jika sudah Kita langsung ke dalam termux ya teman-teman Buka termux Nah kita Saya tunjukkan sekalian Untuk ini ya Install plugin nya Atau perintah termux nya ya teman-teman Buat yang belum pernah install ya Kita ketikkan perintahnya Pkg update Lalu pkg upgrade Kita tunggu sampai selesai ya Kalau buat teman-teman yang belum pernah install Dia agak lama ya Kalau disini kan saya sudah pernah install Jadi dia Agak cepatan Agak cepatan dikit Dikira tunggu sampai prosesnya selesai Oke jika sudah selesai Teman-teman klik Ketik saja Install Pkg install Ptun ya Lanjut lagi Pkg install Keleton Lanjut Pkg install Likit ya Lanjut lagi Pkg install PIP Lalu Pkg install 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 enter bagusarin dikit Sorry tadi terlalu kecil ya Oke juga sudah teman-teman ketikkan termus set up storage enter lalu ketik ye ya lalu CD SD card nama file yang tadi kita sudah ekstrak CD SD card kepingnya lalu kita ls kemudian kita jalankan botnya php.com kita tunggu ya teman-teman sampai scriptnya berjalan kita lihat data apa yang diminta di dalam situ kemudian nanti kita capture menggunakan http kanari ya kita kloning dulu ke dalam parallel space teman-teman ini agak lama saya skip off udah masuk ini temen-temen jadi ini eh diminta input password silahkan teman-teman copy paste saja untuk linknya masuk ke dalam browser teman-teman pasti ya pasti disini sampai nanti muncul teman-teman lewati shortlink dulu saya skip saja lalu kita input atau isikan ini ya teman-teman password yang tadi sudah kita dapat lalu kita enter kita enter kalau kita input user agent ya untuk user agent kita tinggal ini saja teman-teman kalau belum ini belum belum capture ya kita tinggal nyari aja disini di dalam browser ya ngel copy paste saja dari browser ini dari Google search kita salin lalu kita masukkan kita enter kemudian kita input cookie baik teman-teman karena ini diminta input cookie kita masuk ke dalam parallel space 64 bit ya masuk ke dalam parallel space 64 bit lalu kita tambahkan aplikasi capping kita cari capping oke sudah ada terus kita tambahkan ya kita tambahkan jika sudah kita masuk ke dalam http kanari teman-teman kita buka http kanari lalu untuk target apps nya kita pilih parallel space ya kita cari parallel space kita cari parallel space di tanda plus ini kita pilih parallel space ini kita balik kita jalankan mode capture nya ya jalankan mode capture kemudian kita masuk ke dalam parallel space kita masuk ke dalam parallel space lagi kita login ya login di dalam capping kita login kita sudah masuk ya teman-teman kita ambil point kemudian kita ambil bonus kita cek di dalam ini ya kita cek di dalam kita cari cek di dalamnya kita cari caping yang cek di dalamnya kita cari caping yang cek di dalamnya kita cari caping ini ya kita klik kemudian kita lihat di bagian sign in ya yang ini kita klik kemudian kita lihat di bagian sign in ya yang ini kita klik kemudian kita matikan aja untuk mode capture nya lalu kita buka yang ini ya yang sign in ini yang keping.co.id p2 lalu kita pilih request kita lihat tadi di termux ya cookie nya jadi kita masukkan saja cookie nya teman-teman tahan yang lama di sini tekan yang lama oke jadi sudah ada notif sukses kita langsung masuk kita paste saja di dalam termux terus lalu kita enter ya lalu kita masukkan out nya kita klik request kita copy out ini authorization nya ini tahan yang lama kemudian kita tempel lagi di dalam termux kemudian input ts nya kita cari ts nya teman-teman klik yang lama atau tahan yang lama di situ otomatis tidak tercopy ya paste enter lalu masukkan indeks indeks nya 27 ya ketikan dulu gak apa-apa ini mulai berjalan oke teman-teman ya jadi eh strip nya berjalan ya tapi kita tunggu sampai kita tunggu ya sampai apa ada notifikasi selesai membagikan konten oke oke kita tunggu sampai muncul ini ya teman-teman sampai muncul point nya ya kalau untuk strip nya sendiri sudah berjalan tapi apakah berhasil di dalam aplikasi keping nya ya kita cek ya kita cek kita berhentikan saja dulu ya teman-teman ko hämm ctrl c lalu kita masuk ke dalam aplikasi harem capping ya teman-teman diulkak aplikasi nya kita cek ya poin nya ini teman-teman bisa lihat jadi untuk pantoh ada sudah berubah Karena menjadi 253 jadi untuk skrip ini sudah berhasil ya teman-teman silakan teman-teman yang mau mau ngerjain capping silahkan di download saja untuk scriptnya dan dijalankan botnya ya teman-teman baik sobat sekalian jadi saya pikir untuk update kali ini cukup sekian jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan saja semoga bermanfaat ya saya kira cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gratis